Hai TWRP dan juga menggisnya ya dan disini menggisnya juga sudah terinstall dengan sempurna oke oke jangan lupa like comment dan subscribe agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari Samsung A3 2017 ya ini jangan lupa subscribe like comment and share Hai kompetum aja yang lupa tahu lagi sama soya maturata jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara install TWRP dan juga root Samsung A3 2017 ya oke ini adalah HPnya oke langkah pertama yang harus kalian persiapkan adalah alat-alatnya bisa kalian download di deskripsi video ini dan jangan lupa kalian like comment dan subscribe agar kalian dapat informasi terbaru dan terapetnya usahakan HP kalau fisikalnya sudah terinstall driver Samsung ya oke di sini kita langsung saja disini sudah ada Odin ya disini saya menggunakan Odin untuk menginstal TWRP nya dan untuk langsung saja kita di ke HP nya kita masuk ke pengaturan kita aktifkan terlebih dahulu kita masuk tentang kita masuk informasi perangkat dan kita aktifkan nomor seri tekan sampai tujuh kali sampai menjadi pengembang selanjutnya kita back dan kita masuk ke opsi pengembang dan disini kita buka kunci OIM ya di sini ada OIM terkunci kita buka seperti ini kita aktifkan selanjutnya kita aktifkan USB bagiannya nah sampai disini selanjutnya tinggal kita matikan HPnya itu alat-alatnya bisa kalian download di deskripsi video ini Oke kita matikan terlebih dahulu dan kita akan masuk ke mode downloading mode ya kita tekan volume bawah dan juga power dan tombol home ya oke seperti ini selanjutnya kita continue tekan volume atas nah ini ya tes lainnya tinggal kita proses untuk alat-alatnya ya Oke kalau sudah kita di downloading mode selanjutnya tinggal kita masuk ke PC nya ya Oke kita masuk ke PC dan kita akan hubungkan terlebih dahulu disini ke tabel datanya ya kita hubungkan ke USB nya ya bisa temen-temen lihat disini sudah terhubung nah disini sudah biru ya jadi disini kom sudah biru karena disini sudah terhubung driver ya Oke selanjutnya kita option kita jangan centang atau robot dan kita masuk ke HP dan kita pilih recovery nya ya recovery nya saya simpan di di Oke nanti kita ini adalah TWRP nya oke ini adalah TWRP nya selanjutnya tinggal kita open dan kita start ya kita start di Odin nya lalu dan jangan sampai dicentang auto reboot nya oke nah selanjutnya tinggal kita start ya di bawah ada tulisan start kita start oke sampai ada berjalan recovery nah setelah ada bacaan pas selanjutnya tinggal kita ke back kita nyabut kita matikan kita masuk ke TWRP langsung kita tekan dulu disini selanjutnya disini dan juga volume home like ini ya sampai mati kalau sudah mati lanjutnya pindah ke volume atas ya nah kita langsung tekan volume atas pindah ke volume atas power dan juga home tetap tekan oke disini tim win sudah WRP nya sudah terisal dengan sempurna oke selanjutnya tinggal kita eh keser dan kita akan menginstall eh ini ya apa magis kita install dulu kita web data dulu ya kita format data terlebih dahulu agar internalnya terbaca ya seperti yes seperti ini kita centang jadi kita formatting data oke disini sudah suksesful kita back dan kita install magis ya install magis install magis disini sudah ada magis nah selanjutnya kita install magis setelah menginstall magis kita akan menginstall no verify and script nya ya agar TWRP nya permanen oke oke kita tunggu proses nah disini untuk magisnya sudah selesai selanjutnya kita install no verify and script nya selanjutnya kita sweep agar TWRP nya permanen dan ee tidak bootlog ya oke selanjutnya kalau sudah selesai tinggal kita ee reboot sistem download install kita tunggu proses booting nya sampai selesai nah disini sudah selesai ya nah disini sudah selesai ya selanjutnya tinggal kita langsung saja kita mulai dan kita berikutnya saja kita setuju semua setuju kita lewati saja ya untuk internetnya oke oke berikutnya oke berikutnya lewati lewati saja untuk mempersingat cepat ya oke setuju oke disini sudah nah disini kita lewati saja lewati untuk mempersingat waktu dan kita lewati disini sudah selesai ya dan disini Tara disini sudah kembali ke menu awal dan kita cek apakah sudah Tristyle Magis dan disini sudah terroot ya sudah Tristyle Magis dan juga Tristyle TWRP di Samsung A3 2017 oke oke dan disini sudah suksesful untuk pengisahan ee TWRP dan juga Magis nya ya dan disini Magis nya juga sudah terinstall dengan sempurna oke oke jangan lupa like comment dan subscribe agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari Samsung A3 2017 ya ini Samsung A3 2017 yang anti air oke ini HP nya sangat mungil sekali ya oke dan jangan lupa like comment dan subscribe dan tunggu video custom rom Samsung A3 2017 nya ya nanti saya akan langsung custom rom ini oke see you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih